Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus sekarang ini saya akan membahas tentang loyalnya seorang pribumi pada seorang pengusaha China Ini pengalaman pribadi saya, waktu itu saya adalah distributor, product-distributor high-tech, standar dan high-tech produk untuk Schneider Electric Jadi saya jualan dulu distributor Schneider, terus Legrand, macam-macam si mereknya Schneider itu sudah besar, itu bukan standar tapi high-tech juga Jadi mengenalkan waktu zaman itu paling ngetrend adalah inverter, soft shutter, terus PLC, segala macam-macam Dan saya cukup besar waktu itu, sampai saya dikirim kemana-mana dapat bonus Bonusnya gak tanggung-tanggung bro, dapat mobil juga, pernah dapat mobil Motor, Tiger pernah, mobil juga pernah Dan anda tahu persaingannya, kotaknya luar biasa Jadi untung kita cuma paling, apa ya, 0,2% gitu Eh 2% mungkin ya Jadi kalau anda jualan 100 juta, itu anda untungnya cuma, eh 100 juta, anda untung cuma 200 ribu Mau gak, ya itu dia, saking kuatnya Jadi kita ngejarnya di bonus, rebate bonus terakhirnya gitu loh Jadi tiap tahun kita dapat tambahan 2% dari situ Jadi lumayan, jadi kalau omsetnya Jadi bisa dapat waktu itu ya, harga mobil 50 juta, bisa dapat 50 juta Sekarang mungkin nilainya lebih ya, mobil PK waktu itu 40-50 juta Zaman 15 tahun lalu Nah ini pengalaman pribadi saya adalah apa Ketika saya ini, ada sahabat saya di pertemuan ini Ada konsumen saya, itu konsumen di bidang lain, itu di Bandung, toko Bandung Itu toko listrik gitu Dan dia, toko Bandung, dan dia ngambil barang-barang Schneider nya itu gak ke ini Ke si Engko yang ada di Jakarta gitu Jadi pas gitu, kenapa anda membeli di situ lebih mahal gitu Contoh, diskonnya pasti lebih mahal Jadi kalau ke saya itu beli, anggaplah satu produk itu 50 juta Tapi ke si Engko itu, dia belinya sekitar Mungkin cuma, kalau ke saya mungkin 50 juta, ke si Engko itu mungkin 55 juta atau 53 juta gitu Nah saya kan kaget gitu loh Kenapa anda beli ke dia gitu loh Kan kita sama-sama pribumi gitu loh Segala macem-macem gitu loh Kenapa harus beli ke si Engko tadi, bukan ke saya gitu loh Saya tanya seperti itu Saya lebih murah, apa kurang murah lagi? Itu udah lebih murah saya Masa ke engko 55, saya jualnya 50, anda gak beli dia? Ternyata ada satu jawaban yang luar biasa hebatnya Apa itu jawabannya? Pak Ridwan katanya Saya ini membeli sesuatu, itu bukan karena, bukan karena apa Bukan karena saya dapat untung aja gitu loh Yang terpenting adalah, meskipun saya beli ke dia Dengan harga lebih mahal, tapi saya jual juga Masih dapat untung gitu loh Jadi disini intinya problemnya adalah Bukan anda murah-murahan, anda dapat murah-murahan Tapi bisa gak anda menjual dengan harga yang sesuai Dapat untung yang sesuai dengan kita harapkan Mungkin dia jualnya 60 juta atau 65 gitu loh Kalau anda pikir, kan bisa lebih murah lagi untuk lebih banyak lagi deh saya Ada sejarahnya Pak Ridwan katanya Saya sampai punya toko bangunan ini Terus jadi listrik, ini berkat si engko itu Dulu saya pegawainya Udah gitu lama kerja, dipercaya Terus saya ada rumah di Bandung ini, ada tanah Eh kamu punya tanah pas dikunjungi Biasa orang Chinese kan hebatnya gitu loh Orang Chinese itu kadang-kadang kalau sakit dikunjungi orangnya Terus cerita-cerita, akhirnya dia cerita Saya mau pulang ke Bandung, di Bandung punya rumah gini Oh gitu, kalau gitu gini aja deh katanya Nanti saya, kamu kan ada tempatnya tuh, saya lihat katanya Saya kasih barang ya, nanti kamu bayar Mungkin setelah laku baru kamu bayar Setelah laku kamu bayar gitu loh Ya itu, pertama awalnya itu gitu loh Jadi ada tempat di Bandung, kota kecil Di satu tempat kecil, tapi pikir jalan Jadi toko bangunan, di suplai emang kok itu Barang-barangnya Sampai dia maju sedikit, baru dia buat besar lagi Di tempat yang lebih strategis Dan sekarang jadi besar gitu loh Mungkin besar, sangat besar tokonya Karena suplainya besar gitu loh Dan saya ngincar dia gitu Ternyata apa coba? Ternyata dia disupport oleh dia, si engkau itu awalnya gitu loh Makanya, ketika dia sekarang jadi besar Meskipun mahal, lebih mahal dia beli di luar Dia tetap beli ke si engkau itu gitu loh Koaceng namanya Dia beli ke si koaceng itu Kenapa? Jadi disini juga anda harus belajar Dimanapun, jadi nanti ke depan saya akan buka tentang Anda mau ber-sharing dengan saya Gak apa-apa, saya kerjasama dengan anda Saya harapkan anda punya mental seperti ini Seperti orang ini gitu loh Jadi kebanyakan orang itu mentalnya Kebanyakan ya, mentalnya Dari awal bukan bisnis, tapi licik-licikan gitu loh Oh sekarang udah belajar dari sini Kalau udah bagus nanti saya ke sini Gak gitu Bisnis tuh, dia tidak berkurang kok rezekinya Si orang ini Si ini Ternyata apa Yang jadi masalah adalah Jadi anda ketika bersaing Bukan hanya Anda harus dapat untung yang lebih murah Enggak Asal anda bisa menjual lebih bagus Gak masalah Jadi masalahnya kita Bisa gak kita menjual lebih bagus Jangan anda neken ke bawah Karena kalau teken terlalu-terlalu kenceng Terlalu bepet Nanti mengurangi kualitas nantinya Ini adalah pengalaman pribadi saya Setelah itu saya langsung paham Ya Allah Bener Dan saya ketemu koaceng ini Jadi sekarang itu Luar biasa orangnya Seber sahaja luar biasa Makanya bisnis orang China Biasanya dimulai dari itu Contoh Ada Jatimuat Koraya ya Kompetitor saya terbesar waktu itu Dan sekarang saya Saya kalah mah Di bisnis tuh Sampai saya tutup gitu Saya ganti Karena persaingan terlalu ketat gitu Untung hanya 0,2% ya Kecil sekali Jadi kalau 100 juta Untung cuma 200 ribu Bayangkan juga Kita hanya Ini rebate Dan saya kenanya terakhir di pajak gitu Karena omset yang besar Saya gak bagus pajaknya gitu Sehingga orang pajak Kenain saya miliaran gitu Kan kaget saya Dari situ Saya mulai turun banyak Nanti saya ceritain lah Masalah itu Tapi intinya gini Jadi anda harus belajar juga Bukan hanya untuk Memperbesar itu Bukan omsetnya Atau Bukan anda dapat harga murah Gimana caranya Kita menjual dengan harga cukup gitu Nah itulah masalahnya Jadi itulah pelajaran saya Berinteraksi dengan orang China Inget ya Waktu saya pertemuan Di Schneider Electric Distributor Dari 100 orang distributor Itu yang Peribumi hanya 3-4 orang Salah satunya saya Sisanya Dan kebanyakan orang tua semua Ternyata Saya ngelawan orang tua Dulu kalah terus Tapi sekarang sorry Meskipun Anda pengusaha China Atau saya gak takut dengan anda Kalau dulu saya takut Tengah mengusaha China Bukan takut Kagum Salut Karena pengusaha dulu Itu luar biasa Hebatnya Bayangin Ada satu tempat Namanya Kawi Orang pajak bingung Dia ngeceknya Padahal dia omsetnya besar sekali Gimana coba enggak Semua ada di otaknya Jadi dia tidak ada komputer Tidak ada catat Tidak ada macam-macam Hanya catat yang simpel Barangnya ada Ada berapa biji Tahu dia Yang penting dia Ngorong tiap hari di depan Gudangnya depannya Kelihatan jelek Belakangnya luar biasa Gedenya ada Satu tempat gede sekali Jadi hebat Semua orang waktu itu Jaman dulu Kena periksa Dia enggak Apa yang mau diperiksa Cokohnya jelek Kecil Padahal omsetnya luar biasa Sepuluh kali lipat saya mungkin Mungkin dua puluh kali Hebatnya itu dia Tapi sekarang Orang China sekarang Berusaha Jadi anda jangan takut juga Kalau berhadapan orang China Sekarang itu generasi ketiga atau keempat Mereka sama lemahnya dengan kita Yang kreatif itu yang menang Dulu saya kagum Jadi kalau sekarang saya bersaing Di kitchen Dimana-mana saya enggak takut Saya ngerasa pede Tapi saya Filosofi orang China Dalam berusaha itu saya terapkan Mungkin orang China sendiri Dengan menerapkan filosofi ini Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton